Halo guys, kembali lagi channel youtube Bian Bodekit Nah, kali ini saya berada di kota Semarang Oke guys, saat ini saya berada di Tegal Alang Saat ini saya berada di Bandung lagi nih Saat ini saya berada di kota Makassar Dan saat ini saya berada di daerah Jepara Ada di Serang What's up guys, kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit Oke guys, kali ini kita akan melakukan pemasangan seperti biasa Yaitu apalagi kalau bukan Alphard Jadi memang bengkel kita yaitu memang spesialisnya mobil Alphard Dan kita kali ini akan melakukan pengupgradean Jadi ini adalah spare part-nya Sudah kita siapkan, sudah kita packing Dan kita akan berangkat ke menuju tempat rumahnya Nah, posisinya rumahnya di mana Makanya itu kalian jangan kemana-mana Terus stay tune terus di channel kita Jangan diganti channelnya Dan ikuti semuanya dari progres-progres pengerjaannya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Oke, let's go kita berangkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, akhirnya kita udah sampai nih Dan saya berada saat ini di posisinya ada di Sentul Nah, saat ini kita sedang ingin melakukan progres pengerjaan Dan ini mobilnya guys lagi diparkirin dulu Karena akan kita melakukan pengerjaan Di sini ada tempat spasenya lumayan cukup besar Dan nanti langsung akan kita eksekusi Nah, makanya jangan kemana-mana ya Terus saksikan juga nanti setelah pengerjaannya seperti apa Dan nanti kita akan melihat juga untuk hasil akhirnya bagaimana Oke, stay tune terus! Oke guys, jadi sebelum kita melakukan pembongkaran ya Sebelum kita melakukan eksekusi untuk pembongkaran bagian bumper Jadi kita akan melakukan pengecekan untuk fungsi Daripada yang ada nempel di bagian bumper nih Nah, ini kan ada sensor dan juga ada foglapnya Kita harus cek dulu fungsinya Yuk, kita lihat dulu Kita harus hidupin mobilnya Supaya kondisi baik hidup Maupun pada kondisi setelah diganti Maupun belum diganti Nah, itu harus normalnya harus benar-benar sama Kita cek dulu Nah, mesinnya sudah hidup Dan kita cek Nah, ini yang menjadi SOP kita nih Jadi kita harus cek dulu bahwa Apakah ada terjadi problem-problem sebelum kita melakukan pembongkaran Nah, ini kalau misalkan saya lihat dia aman ya Tidak ada Apa namanya? Tidak ada yang muncul-muncul nih Coba matiin untuk panelnya Nah, no message Nah, jadi ini sudah berfungsi dengan baik Dan untuk lampu-lampu kita harus cek dulu Nah, kalau kita lihat pantulan cahaya Semua normal Dan untuk bagian lampu sentientnya kita harus cek juga nih Nah, ini semua Nah, cakep Jadi semua sudah Dan untuk di bagian kamera ya Karena kan ini ada pergantian kamera Nah, jadi kita cek juga nih bagian kameranya Jadi semua harus berfungsi dengan normal nih guys Jadi kita tidak boleh mengurangi-mengurangi Nah, itulah terkadang orang melakukan pengupgraden Jadi dia langsung asal menbongkar aja Dia tanpa melakukan pengecekan Nah, itu agak lumayan cukup bahaya ya Nah, kita cek dulu untuk kamera 360-nya Terutama di bagian depan Oke Depan ini sudah fungsi ya Artinya dengan kondisi belum dibongkar Dan nanti setelah kita melakukan pengupgraden Nah, ini harus aktif juga dan harus center juga Ya, jadi hal-hal seperti ini harus kita perhatikan terlebih dahulu Sebelum kita melakukan eksekusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, kita sudah selesai melakukan pengerjaan mobil Alphard-nya Dan ini sudah maghrib ya Karena kita datangnya agak lumayan siang Oke, langsung aja Gimana guys? Ini menggunakan versi grill watt Gila guys Memang Suatu yang dimana memang Model untuk versi grill watt ini Adalah suatu perpaduan Antara Dari grillnya ini Konsepnya adalah Lebih ke sport racing Sedangkan versi yang standar Nah, kenapa saya bilang sport racing? Karena Dia Ada bagian Kruman Nah, ini Salah satu Menjadi ciri khas yang lebih ke sportnya Selain itu juga ada tingkat eleganya Dan dia modelnya pun juga garis ya Seperti garing Ataupun seperti honeycomb Nah, jadi Modelnya ini Bener-bener Sangat lebih mencolok Khususnya untuk warna hitam Tapi Tidak kemungkinan Untuk warna putih pun Juga kita lumayan juga cukup Banyak melakukan pengerjaan Itu juga cocok Kembali lagi guys Itu adalah selera kalian Nah, apalagi ditambahkan dengan Body kit keluaran modelista Tambah lagi galaknya Jadi, kalau misalkan teman-teman yang pengen Ganti grill model ini Tanpa pakai body kit Mendingan jangan deh Jadi, saya sarankan Mendingan teman-teman Pasangkan body kit Keluaran modelista seperti ini Nah, ini juga ada lampu DRL-nya Ini juga sudah terpasang ya Sudah rapi Dan ini juga kita ganti ya Untuk bagian list lampunya Karena Di bagian lekukannya Dia berbeda Ya, jadi dia Ini sudah ketemu adu manis Jadi, dia ada lekukannya Di sini dia kecil Lalu, di bagian sininya Dia adu manis Ke bagian samping ini Oke Langsung aja kita coba tes Untuk bagian lampunya Saya nyalain lampu hazardnya ya Seperti apa Nah guys Seperti inilah Gimana Coba kita lihat dulu Wow, gila guys Keren banget memang Untuk versi lampu ini Yang dimana Fungsi Untuk sennya itu Ada dua Baik atas Maupun sebelah Bagian bawah Ya, semua sudah terpasang Sudah rapi Tadi teman-teman kan juga Sudah lihat step pengerjanya Jadi, untuk bagian body kit Ini sebelumnya Kita sudah kita rakitin Sudah kita siapin Jadi, sudah kita tempelin Step pengerjanya Gampang sih Cuman kita bongkar damper Setelah itu Kita langsung tinggal pasang Damper depan aja Dan dia sudah kita rakit Untuk body kit Jadi, untuk pengerjanya Lebih cepat Jadi, lebih Bisa kita Melakukan projeknya Sehari Kelar Nah, seperti Seperti Projek rumahan Kali ini Yuk, kita lanjut di bagian samping Nah, ini bagian samping Mungkin bagian samping Saya sudah tidak bisa Banyak melakukan penjelasan Karena di video-video Kita yang sebelumnya Itu banyak banget penjelasannya Karena model samping ini Selain simple Dan juga cakep Dan apalagi ya Dan dia modelnya Lebih ramping ya Karena dia model untuk samping Backdoor-nya seperti ini Ataupun Bisa dikatakan dengan Seskert Nah, ini lebih Minimalis Dan dia tidak terlalu besar Dan memang cocok Untuk generasi versi Alphard Maupun versi Velfire Nah, kita lanjut yuk Ini dia Untuk bagian Belakang Nah, untuk bagian belakang ini Memang Daya tariknya adalah Di bagian Bampar belakang Nah, ini yang saya suka nih Karena kenapa? Karena dia untuk damper belakangnya ini Kalau misalkan Ini kan ada di pasang body kit ya Nah, yang saya suka ini adalah Dia versi untuk lampu reflektor Seperti ini Nah, ini Lampu reflektor seperti ini Dia lebih Penampilan ini Lebih Sporty Selain itu juga Lebih konsepnya Lebih elegan Dan ini kita kasih Untuk reflektor yang Berwarna Merah pada saat Senja Nah, nyalanya seperti apa Kita coba tes dulu ya Untuk lampu nyalanya Saya nyalain dulu Untuk lampu senjanya Sudah nyala Oh, belum Nah, guys Ini Sudah saya nyalain Nah, ini Dia jadinya seperti ini Nah, jadi Memang Penampilannya itu Ya, kalau untuk Untuk khususnya Untuk pada malam hari ya Jadi, lebih kelihatan Ada sedikit variasi aja Untuk di bagian Bumper belakangnya Nah, oke Untuk body kit Ini juga semua Teman-teman sudah bisa lihat ya Untuk pemasangan kita Sudah rapi Sudah cakep Pokoknya benar-benar berubah sekali Untuk penambahan body kit seperti ini Yang saya bilang Model seperti ini Memang best seller kita Untuk melakukan pemasangan Body kit Alphard Baik Alphard generasi yang ketiga 2015 Sampai Ya, 2017 2018 Maupun versi Alphard yang seperti ini Ini Alphard tahun Kalau kita lihat Selatnya Ini kan 2025 Artinya Pembelian 2020 Tapi ini nicknya Tahun 2019 Karena Masih di awal Pasti nicknya Tahun 2019 Nah Generasi seperti ini Ini juga lumayan cukup banyak Kita melakukan pengupgrade-annya Apalagi khususnya untuk Project rumahan Nah Jadi Seperti ini aja Untuk penjelasan kita ya Untuk bagian belakang Satu lagi Ini ada Nalport Nalport ini dia masih fungsi ya Karena ini adalah Bagian makflor aja Jadi dia Tinggal kita sambungin Bagian Ujung sebelumnya Jadi dia Keluarnya Di Nalport Tambahan seperti ini Oke Semua Sudah rapi Sudah Sempurna Dan tadi kita sudah Quality control Dan saatnya kita akan Pamit untuk pulang Dan ya Saya lagi sudah Acak-acakan lah Karena Tadi sempat hujan juga Sempat Lumayan drat juga Tapi yang pastinya Adalah Dari untuk segi pemasangan Kerapihan itulah yang kita Utamakan Nah Jadi Hal-hal yang kerapihan Seperti ini Yang sangat Bener-bener Di bengkel Bian Bodekit ini Yang kita Tujuannya Adalah Dari segi kerapihan Kenapa Ada yang penting Customer Puas Nah itu yang kita cari Oke Terima kasih teman-teman Untuk video kali ini Dan nanti bisa dilihat juga Untuk hasil lebih detailnya Nanti kita kasih Untuk Cinematicnya Back depan Samping Belakang Dan ditunggu juga Untuk proyek-proyek Selanjutnya guys Apalagi untuk proyek rumahan Nah kita masih banyak nih Untuk proyek-proyek rumahan Makanya Jangan lupa Di subscribe Dukung saya Dan di like juga Dan di komen juga guys Hasilnya seperti apa Oke Thank you See you guys Sampai jumpa 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 Sampai jumpa